dan diskusi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Iksan Udin, selaku penanggung jawab dari World Food Program Indonesia untuk kegiatan proyek pengembangan sistem logistik dan peralatan nasional atau SISLOG PALNAS. Kepada Iksan, waktu 45 menit diberikan. Baik, terima kasih banyak Laura. Pertama-pertama mungkin Ayung bisa ditampilkan dulu videonya, Ayung sebelum saya mulai. Oh, siap. Saya akan mulai, saya akan putarkan videonya. Badan Nasional Penanggungan Bencana atau BNPB akan membangun sebuah jaringan pusat logistik dan peralatan yang menghubungkan seluruh Indonesia yang disebut Sistem Logistik dan Peralatan Nasional atau yang disingkat dengan SISLOG PALNAS. Proyek SISLOG PALNAS adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana BNPB adalah pemilik proyek dan pembuat keputusan, sedangkan World Food Program memberikan keahlian dan bantuan teknis. Prinsip dasar dari proyek SISLOG PALNAS adalah penempatan stok, area penimbunan, sistem informasi rantai pasok, dan alih daya kelola rantai pasok. Proyek SISLOG PALNAS memiliki lima bagian yang saling berkaitan, perencanaan strategis logistik dan perencanaan, pembangunan sarana fisik, sistem dan proses, knowledge sharing, dan pengoperasian bersama dan serah terima. Pusat-pusat logistik akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di enam pulau di seluruh Indonesia. Pusat-pusat logistik tersebut akan mengikuti standar industri termutahir untuk menyimpan dan melindungi berbagai produk yang digunakan selama masa tangga bencana. Fasilitas-fasilitas ini akan memiliki mudang dengan area berkartoran dalam area yang aman, dan luas bangunan ini akan berada di dekat pusat transportasi, seperti bandara udara dan pelabuhan laut. Ketika memasuki fasilitas ini, luasan halaman terbuka memungkinkan kendaraan berbalufan, melakukan bongkar muat, parkir untuk pegawai, dan pengunjung, serta sebagai area penyimpan kelebihan stok. Tempat pengisian bahan pagar akan dibangun pada lokasi yang sesuai, di dalam fasilitas yang mengakomodir, semua persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan barang-barang berbahaya. Ruangan kantor menyediakan berbagai fungsi, dari tata usaha gedung sampai dengan keuangan dan administrasi, serta akan memiliki ruangan rapat, termasuk juga fasilitas pelatihan. Kantor juga dapat diubah menjadi pusat kendali operasi atau crisis management center dalam keadaan tanggap darurat atau bencana. Peralatan visa akan dipasang di sini, guna menjamin stabilitas koneksi internet, bahkan ketika tanggap bencana. Fasilitas juga didesain untuk menyediakan penyimpan pegawai, sampai dengan 25 orang, yang dilengkapi dapur dan kamar mandi. Halaman belakang gudang ketika masa tanggap darurat, daerah terbuka dapat digunakan menjadi area penyimpanan terbuka, dapat digunakan untuk penyimpanan sementara, atau MSI, sebagai tempat tambahan penyimpanan stok, atau pengerahan langsung dalam tanggap darurat. Sebagai alternatif, area terbuka ini juga dapat digunakan dalam latihan stimulasi dan pemeliharaan peralatan. Fasilitas ini dapat diakses oleh kendaraan besar dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, seperti forklift dan pallet jacks. Di dalam gudang, rak akan dikelompokkan dengan jarak standar guna mempermudah akses dan pergerakan, sehingga memungkinkan penanganan barang secara efektif. Fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan barang-barang kesehatan dan lainnya yang membutuhkan pengaturan suhu udara, seperti peralatan elektronik. Fasilitas akan dikelilingi dengan bagar keamanan yang tinggi dengan pos penjagaan, CCTV, lampu jalan, dan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah untuk sesegera mungkin mengurangi dampak bencana untuk para korban. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Kalaksa, BPBD, Provinsi Gorontalo, serta seluruh rekan-rekan yang berada di Gorontalo, baik dari instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Saya izinkan saya share screen. Bisa saya yang share screen saja, siapa? Laura atau? Biar lebih mudah. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan saya, Iksan Udin, sebagai penanggung jawab dari Program Pengembangan Sistem Logistik dan Perolatan Nasional atau yang kita sebut juga Sislok Palnas dari Badan Pangan Dunia atau World Food Program. Sementara Ibu Nadirah selaku penanggung jawab dari Badan Nasional Penanggungan Perdana, beliau nanti akan bergabung. Perusahaan saja dikonfirmasi ke saya dikarenakan kesibukan beliau menangani COVID-19. Setiap hari, sebagai informasi dari mulai Jumat, minggu lalu, kita mengadakan roadshow virtual zoom meeting ini dan ini yang terakhir, sosialisasi Program Sislok Palnas. Beliau terus hadir mengikuti secara penuh. Namun terkadang dikarenakan satu dan lain hal, beliau bergabungnya sedikit terlapak. Jadi bisa kita maklumi. Bersama saya, tadi sudah disebut, mungkin sudah kenal juga, ada Ibu Laura, tim dari WFP juga. Ada juga Pak Sipayung sebagai penanggung jawab untuk program Sislok Palnas di Sulawesi, yang berada di regional Sulawesi. Bersama saya juga ada Pak Ogi, yaitu bagian IT dan sub-kita yang mengatur keseluruhan rangkaian dari teknis pertemuan kita hari ini. Program ini, tadi kalau kita lihat dari video, sekilas memudahkan sudah memberikan gambaran secara umum dan singkat dan jelas tentang apa sih sebetulnya program Sislok Palnas ini. Pada tahun 2015, sebelum RPJMN disusun, sebetulnya 2013 dimulai, 2013-2014, BNPB melihat pentingnya memiliki pusat-pusat logistik ataupun hak regional di beberapa wilayah. Sebenarnya tujuannya itu ingin mendekatkan barang bantuan sedekat-dekatnya ke lokasi bencana. Karena geografis Indonesia, kepulauan dengan cakupan yang cukup luas dari sisi waktu, biaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali faktor yang membuat BNPB memikirkan satu strategi. Nah, akhirnya hal tersebut tertuanglah dalam RPJMN, di mana pemerintah Indonesia dalam hal ini BNPB akan membangun pusat logistik terpadu, atau kita sebut juga dengan hak regional, di beberapa pulau, masing-masing pulau, untuk mempercepat pendistribusian barang bantuan ke lokasi bencana. Pada tahun 2015, dilakukanlah kajian awal lokasi. Dalam hal ini BNPB bermitra dengan UFP. UFP itu badan pangan PBB, kenapa mengurusin undang? Dikarenakan UFP itu adalah diberikan mandat sebagai koordinator dari kluster global logistik oleh PBB, di mana urusan yang terkait dengan rantai pasok dari mulai pergudangan, distribusi, transportasi, lain sebagainya, ada di UFP. Sehingga UFP bermitra secara strategis dengan PBB. Pada tahun 2015, kami melibatkan Logistik Institut Asia Pasifik dari National University di Singapura. Mereka adalah institut terbaik dalam tahun terakhir di Asia Pasifik untuk bidang logistik. Melakukan kajian secara mendalam, tanpa turun ke lapangan, untuk melihat dari 34 provinsi, sebetulnya lokasi ideal untuk sebuah hub regional tersebut di masing-masing pulau berdasarkan ERP-JPN itu ada di mana saja. Ada cukup banyak parameter yang diambil di dalamnya. Kalau saya tidak salah, 30-an. Dan beberapa yang sangat penting itu akses ke bandara, kedekatan dengan bandara, konektivitas ke provinsi-provinsi di dalam regionalnya, aksesibilitas ke infrastruktur penting. tentunya termasuk hal-hal ancaman dari risiko bencana, faktor geologi, lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya muncul dari menggunakan metode AHP, muncullah kalkulasi scoring yang menunjukkan di Jawa itu Jawa Timur, kemudian di Kalimantan itu Banjarmasin, di Sulawesi, Maktasar, Maluku. Namun ada dua lokasi yang secara scoring berbeda. Misalnya Sumatera itu yang lebih muncul pada saat itu adalah Pekanbaru, di Papua yang muncul itu sorong. Namun dilakukan, ditambah lagi parameternya beberapa hal lagi, konsultasi dengan BNPB, akhirnya dilakukan kajian lebih mendalam lagi dengan penyesuaian metode-metode, muncullah akhirnya medan yang paling layak dan Jayapura yang paling layak. Konsep hub regional ini didesain dengan satu gudang nasional di Jakarta yang sekarang sudah berdiri, yaitu gudang di Bekasi, bagi yang pernah ke gudang Bekasi, itu gudang utama, 10.000 meter square, cukup besar, dua lantai. Kemudian tiga hub utama yang berada di Medan, Jatin, dan Sulsel dengan membagi Indonesia ke dalam tiga koridor barat, tengah, dan timur. Kemudian ada tiga gudang pendukung. Hub regional utama juga berfungsi sebagai staging area. Staging area itu lokasi di mana barang bantuan dipulkan, dikonsolidasi, diprioritasi sasi, lalu dikirimkan ke lokasi bencana. Sekaligus, pihak yang membackup ketika ada bencana skala yang melebihi dari kapasitas sebuah hub pendukung, maka hub regional utama didesain untuk dapat membantu, memfasilitasi. Misalnya, Sulsel tentunya akan men-support Maluku dan Papua, tapi tidak tertutup kemungkinan, Sulsel juga berpotensi mendukung council. Jadi, tidak kaku. Sistem desainnya tidak kaku. Jadi, tidak ujuk-ujantim, lantas ke council. Tidak seperti itu juga. Sangat fleksibel. Gambaran umum program ini terdiri dari lima komponen perencanaan strategis logistik, pembangunan fasilitas, pengembangan sistem dan proses, pengembangan kapasitas, dan operasional. Kita coba lihat satu persatu. Komponen satu, perencanaan strategis logistik. Komponen ini adalah komponen yang paling panjang dari mulai 2017 hingga tahun 2020. Komponen yang sangat komprehensif, yang menjabarkan rangkaian sebuah, bagaimana sebuah hub disusun hingga hub tersebut mampu merespon ke sebuah bencana skala besar. Nah, kajian lokasi menindaklanjuti kajian awal dari Universiti Singapura pada tahun 2017 setelah ditandatanginya MOU kerjasama BNPB dan WFP 2016 dan 2017, lalu dimulailah kajian lokasi di seluruh wilayah. Untuk Makassar, jadi pada kajian tersebut sudah tidak melihat lagi provinsi mana, karena sudah jelas berdasarkan scoring tadi. Untuk Sulawesi, tim turun ke Makassar terdiri dari banyak tenaga ahli di dalamnya. Ada unsur spasial planning, tata ruang, geologi, macam-macam, banyak sekali, rantai pasok, ada cukup banyak unsur. BNPB merekrut, kalau saya tidak salah, gelasan tenaga ahli, kemudian dari sisi WFP juga mengerahkan unsur pakar dari kantor pusat di Roma, dari unit-unit terkait. Kemudian, mengidentifikasi plot lokasi. Plot lokasi yang tentunya berdasarkan parameter tadi, yang dekat bandara lain sebagainya, melihat di mana sih, dari 8 hingga 10, kalau saya tidak salah. seiring waktu berjalan, terjadilah satu moratorium, sebelum saya pindah kemari, ke inisiasi, ada satu moratorium pembangunan infrastruktur, fasilitas gudang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya pembangunan gudang, tentunya. Di mana keputusan tersebut dari 2018, 2019, dan hingga baru 2020 ini yang saya dapat informasi baru mulai bisa direncanakan kembali. Nah, sehingga pelaksanaannya lebih banyak di persiapannya, di masa persiapan. Nanti saya masukkan, nanti saya jelaskan di komponen selanjutnya. Nah, kemudian untuk Sulawesi, Selatan, dan sebagian besar dan daerah lain, dilakukanlah inisiasi Sislok Palnas, artinya memperkenalkan program ini kepada stakeholder yang berada di Sulawesi Selatan pada saat itu. Keberadaan hub regional pentingnya bagi mereka, siapa saja yang terlibat, kemudian diinisiasi pembentukan forum koordinasi logistik dalam bentuk POKJA atau sekarang lebih sering kita mendengar kluster logistik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan hub regional ini tidak serta-merta dilakukan oleh BNPB, BPPD sebagai otoritas penanggungan hub regional tidak seperti itu. Tentunya ini menjadi pemikiran tugas kita bersama, PR kita bersama. Sehingga pentingnya dibentuk satu forum koordinasi di awal-awal sekali setelah kajian itu dibentuk, diinisiasi pembentukannya. Dan itu sudah terinisiasi walaupun secara legalitas SK Gubernur atau pukul peraturan daerah lain sebagainya itu belum difinalisasi untuk Sulawesi Selatan. Kemudian di tahun 2019 kami melakukan hub ini juga didesain bukan serta-merta membangun satu infrastruktur budang, lantas budang tersebut berada di sana, ada bencana kita respon, tidak seperti itu. Tapi juga dibikin satu strategi untuk melihat sebetulnya hub ini kesiapannya di dalam respon bencana skala besar bagaimana? Tentunya harus melalui landasan-landasan senario yang berbasis saintifik, akademik. Akhirnya kita berkonsultasi dengan banyak pihak Direkturan Kesihatan BNPB, BMKG, Akademisi, UNHAS, dan lain sebagainya menentukanlah ancaman skenario bencana yang sangat berpotensi, sangat besar peluang terjadinya dan sangat besar skalanya di regional Sulawesi muncullah beberapa. Banjir besar di Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Sulawesi Barat, kemudian gempa dan tsunami besar di seismic gap yang ada di Korotalo dan Sulawesi Utara, ada juga kandidat lainnya itu banjir longsor bawah laut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berhadapan ke Ibu Kota Baru muncul beberapa. Tapi kita sepakati yang jelas pada saat itu banjir besar yang terus-terusan terjadi di Sulawesi Selatan berbatasan Sulawesi Barat yang berkeseenario pertama, kemudian yang kedua itu masih pada tahap pembicaraan yang belum tuntas sebetulnya. Karena kita juga mempertimbangkan faktor geografis lokasinya tentunya. Seandainya satu sudah di wilayah agak selatan mungkin satunya di mana. Banyak faktor. Seiring proses tersebut muncullah COVID-19 di bulan Maret sehingga kami duduk dengan BNPB memikirkan kembali berdiskusi ini bagaimana ini tiba-tiba muncul COVID-19. sementara hub ini secara konsep besarnya itu memang untuk penanggulangan bencana secara umum. Tidak spesifik ke bencana medis. Namun juga mempertimbangkan aspek medis di dalamnya. Tapi tidak serta makasih. Lalu kita melihat sepertinya sangat realistis bagi kami BNPB dan BNPB untuk justru melihat situasi COVID-19 sekarang sebagai satu strategi hub regional. Mengingat seluruh provinsi justru terdampak ini bencana nasional bencana internasional bencana yang sangat besar kenapa tidak kita pakai saja senario COVID-19 bukan temanya bukan lagi mengantisipasi bencana tapi menghadapi dan juga mengantisipasi ketika misalnya vaksin sudah diproduksi dan didistribusi secara masal. Nah ini tentu perlu satu strategi dan pembahasan secara mendalam. Kemudian pada April BNPB dan WFP menyepakati ini perlu sekali menempatkan seorang ahli yang dapat mengawal proses ini berlangsung terus dikarenakan dari sisi BNPB dan WFP kami juga banyak program penuteraan dengan beberapa kementerian khawatirnya program ini tidak ada yang mengawal. Akhirnya kami merekrutlah Pak Sipayung jadi Pak Sipayung itu tenaga ahlinya yang yang mewakili BNPB dan WFP untuk proyek ini program ini beliau semestinya ada di berada di Sulawesi Selatan base di sana dan building Sulawesi cara rutin namun dikarenakan COVID dan aturan dan lain sebagainya membuat beliau harus melakukan semua perangkaian ini secara online termasuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah pernah kenal sebetulnya nah kemudian rangkaian-rangkaian selanjutnya yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengembangan rencor logistik pun harus dilakukan secara online sangat menantang kami juga harus putar strategi atur kembali bagaimana apa duluan harus dilakukan bagaimana pelibatan stakeholder secara luas di regional Sulawesi yang semestinya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian itu dilakukan di bulan Maret tanpa muka di akhir Maret tapi itu harus dibatalkan karena COVID sebetulnya ini sosialisasi setelah ini karena kami ketemu sekda Provinsi Sulawesi memberikan komitmen penuh di bulan Februari Maret kami ingin sosialisasi dan itu terbentuk nah sehingga akhirnya tidak ingin kehilangan waktu banyak kami melakukan rangkaian ini Pak Sipayung melakukan keajian secara mendalam kapasitas logistik melihat infrastruktur logistik penting saat ini yang digunakan untuk penanganan COVID infrastruktur apa saja yang sebetulnya belum dimaksimalkan belum dioptimalkan penggunaannya dan infrastruktur apa saja yang sebetulnya justru penting dipertimbangkan misalnya keberadaan hub transit di antara kalau saya ambil contoh misalnya di antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara misalnya itu kan sangat jauh mungkin perlu satu hub transit di mana begitu juga kalau dari Sulawesi Selatan mungkin Sulawesi Tenggara mungkin perlu titik-titik transit itu salah satu kemudian beliau juga memulai misun satu konsep operasi logistik ini masih beras semua merah-merah ini bagaimana ini ini sisi watnya sisi apanya itu ada di sini infrastruktur apa tapi di sini berbicara halnya bagaimana memindahkan barang ketika masuk dari pusat krisis kesehatan yang ada di Sulawesi Selawesi maupun di Sulut ke Gorong Talu misalnya menggunakan moda siapa siapa yang terlibat stakeholder mana yang berkomitmen yang dapat memberikan dukungannya nah kemudian disimpan di mana dulu itu barang kalau dia barang sensitif untuk cold storage maka dia akan di mana modus operasinya itu betul-betul dibahas di sini pelibatan stakeholder secara luas dibahas di sini fast cash-nya di mana titiknya semua dibahas di sini nah nanti Pak Sipayong akan menjelaskan segilas dari sesi terakhir atau sesi kedua nanti tentang harapannya dari sini muncullah satu rencana operasi logistik atau kita nyebut rencana tanggap logistik lintas sektor mungkin saat ini kita semua sudah punya rencana operasi masing-masing provinsi tidak menutup kemungkinan sebetulnya saat ini rekan-rekan semua di regional Sulawesi sudah melakukan saling membantu mungkin saja Sulawesi Gorontalo sudah membantu sulut misalnya atau sulut sebaliknya atau Sulawesi Selatan sudah membantu Mamuju dan lain sebagainya tapi tidak dilakukan secara sistematis terkoordinir nah harapannya tentunya dengan ada satu sistem yang terpadu ini ketika ada satu daerah yang membutuhkan kebutuhan bantuan kita bisa saling berkoordinasi di dalam pentahelik Sulawesi sharing informasi Gorontalo akan bantu ini Sultra akan bantu ini supaya tidak tumpang tidih supaya bisa terkoordinasi lebih mudah dan perencanaan itu menyeluruh tidak semudah yang saya sampaikan tentunya tapi rencana operasi ini perlu dibayain perlu dibeli diselaraskan dengan rencana-rencana operasi dari masing-masing gugus tugas tingkat provinsi karena kalau tidak selaras akan sia-sia kita bisa menyusun apapun rencana sebagus apapun tapi ketika itu tidak selaras dengan rencana operasi satu daerah maka dia akan membazir dia akan sia-sia tidak akan maksimal di tahun ini juga kami merencanakan menyusun satu SOP bagaimana menggerakkan barang dari hub regional dari pusat krisis yang regional yang ada di sana untuk kasus COVID transit di mana dan segala macam ini akan bikin satu SOP siapa yang terlibat simulasinya diharapannya dilakukan di tahun depan nantinya kemudian hub ini juga dirancang untuk dilihat sebetulnya jenis barang apa yang paling cocok untuk hub regional di Papua misalnya apa komunitas pangan jenis apa yang bagaimana kemudian di Sulawesi persediaan darurat untuk permakanan itu cocoknya berapa hari disimpan untuk berapa banyak penduduk ini ada kajiannya melihat DB data indeks risiko bencana IRB dan lain sebagainya banyak sekali dokumen penting yang menjadi referensi di dalam penyusurani lalu bantuan nantunai cocoknya di hari keberapa pasar itu akan kembali bangkit di hari keberapa sebetulnya nah ini akan sudah tenaga ahli kami sudah pernah melakukan kajian mendalam terhadap hal ini tapi untuk generik untuk bencana multi hazard tidak menargetkan satu dua jenis skenario tapi multi hazard yang mengancam Sulawesi cukup banyak kalau saya tidak salah itu ada enam jenis bencana yang dikategorikan cukup intens terjadi nah ini sudah jadi dan ini perlu penyesuaian dengan COVID-19 nantinya perencanaan strategis logistik dengan pola seperti ini tidak serta-merta muncul dari satu pemikiran kami dengan BPB lantas seperti ini tidak ini sebetulnya belajar dari best practice di beberapa operasi yang dilakukan oleh komunitas internasional di banyak negara sebetulnya lembaga-lembaga PBB NGO internasional khususnya di wilayah Pasifik Pasifik itu sudah melakukan serangkaian ini Vanuatu, Fiji, dan Solomon lain-lain termasuk Filipina dan yang terakhir Nepal dan di Nepal itu ketika dilakukan hal ini bahkan kita sudah bergerak di komponen dua di sini di Nepal fasilitasnya sudah berdiri di Bandar Akadmandu sudah diserah terima hanya bedanya barang bantuannya belum dipindahkan ke hub regionalnya di di yang di Bandar Akadmandu tapi semua sistem sudah terjadi kluster logistik semua sudah yang belum itu barang belum dipindah pertama kedua koordinasi dengan entry pointnya karena negaranya kecil level dia butuh entry point dari negara orang senarionya persis itu 4, 7,6 tapi kalau tidak salah saya kejadiannya 7,8 mirip-mirip sekali India itu titik masuk itu belum dikoordinasikan belum dibikin satu kesepakatan sudah dibicarakan nah kemudian tidak ada di dalam senario itu akan ada longsoran salju besar dari average yang avalan itu tidak ada di senarionya itu tidak ada yang menduga yang akhirnya menampah perubahan sekian ratus lagi tetapi semua upaya tersebut menghemat waktu biaya efektif luar biasa itu barang-barang bantuan dari berbagai negara termasuk Indonesia itu transit semua di hub-hub tersebut transit sebelum distribusi itu staging area jadi barang itu tidak serta-merta masuk latas dikirim ke lokasi bencana tidak seperti itu tapi dia dikendalikan dikontrol diprioritasisasi yang belum perlu disampingkan dulu nah itu itu hub luar biasa kalau orang-orang bilang orang-orang pengadut pengadut paham-paham kesiap siagaan semakin intens kita melakukan kegiatan semacam ini maka bencana itu semakin kecil sekali kemungkinan terjadinya karena kita udah nyiapin biasanya seperti itu udah kita siapin gak kejadian syukurlah insya Allah gak sampai kejadian tapi bukan tidak mungkin seperti gasus Nepal disiapin kejadian jadi itu menjadi pembelajaran penting ini semua tidak bisa dilakukan KL saja BNPB BPD saja OPDZ tidak seperti itu tapi ini pentahelix harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan multi sektor multi pihak makanya hari ini salah satu agenda kita adalah nanti Ibu Laura akan menyampaikan di sesi pembentukan inisiasi pembentukan klaster logistik dikarenakan daerah lain sudah diinisiasi tapi perlu follow up terima kasih banyak antusias dari stakeholder di Gorok Talung bisa kami anggap mungkin salah satu yang tertinggi ini besertanya mungkin kalau saya lihat sampai 40 mungkin sama seperti Sulawesi Selatan ini luar biasa karena di daerah lain kita tidak mencapai angka seperti ini separuhnya saja syukur kalau dapat separuhnya ini antusias ini luar biasa pola penanggulangan seperti ini dianggap mengubah satu paradigma penanggulangan yang sangat reaktif responsif biasanya kan kita-kita untuk bencana baru bereaksi baru baru hepo dan sementara dengan cara seperti ini ini betul-betul membawa mengubah satu paradigma itu ke preventif supaya lebih mudah direncanakan secara teroginir terukur dan tentunya bisa diujicobakan melalui proses SOP dan simulasi komponen satu ini agak sedikit panjang komponen yang lainnya penjelasannya tidak akan terlalu panjang tadi saya menyebutkan dua jenis fasilitas sudah saya sebutkan ada di mana pendukung ada di mana ini staging area kalau dari UPSUR Militer TNI Polri familiar saya yakin kalau di dunia usaha mereka menyebutnya consolidation hub atau pusat konsolidasi nah ini kalau yang masih ingat bencana di Palu 2018 gempa tsunami staging area nya kan dipilih di balik papan nah barang yang dikirim dari negara entah berentah bantuan itu ataupun dari mana sampai di hari Senin ke kebalik papan dia tidak dikirim misalnya tenda tidak lantas tenda itu dikirim ke Palu tidak serta-merta itulah fungsi staging area dia betul-betul mengendalikan permintaan dari posko berdasarkan prioritas dia tidak tidak nyampe barang A lantas barang A langsung dikirim kita bukan titik transfer enggak tapi ini titik konsolidasi makanya disana ada layanan satu pintu ada koordinator pengendali ada unsur TNI Polri semua ada disana rame-rame nah ini ini fungsi staging area karena tadi saya menyebutkan adanya moratorium di tahun 2018 juga maaf di tahun 2019 dikarenakan ketidakjelasan berapa lama proses moratorium ini pimpinan BNPB Sestama itu Pak Harmen Ciaf menyampaikan sepertinya kita tidak mungkin menunggu karena bencana ini tidak menunggu sifatnya dia terus terjadi intensitasnya kalau dilihat terus terjadi sehingga apalagi Sulawesi semakin sering sekarang sehingga perlu satu strategi percepatan kalau moratorium itu itu kan pembangunan itu kan aspeknya banyak sekali perencanaan alokasi anggaran pembelian lahan pembangunan itu kan panjang itu prosesnya belum lagi koordinasi dengan Kemenpan pembentukan struktur badan BNPB dengan tingkat regional itu kan panjang nah akhirnya strategi percepatan disampaikan yaudah sekarang tim coba turun ke daerah identifikasi fasilitas pihak ketiga yang memenuhi kriteria persyaratan untuk dijadikan tahap regional di MOU-kan lalu kita turunlah melakukan kajian secara mendalam di 2019 akhir dan juga diverifikasi di 2020 awal dengan beberapa kandidat gudang bulog gudang PMI regional bukan PMI provinsi kemudian gudang ini semua di Makasan gudang kawasan industri dunia usaha punya kemudian ada gudang yang perindak gudang regional kemenkes macam-macam maaf kemen sos nah akhirnya muncullah gudang regional PMI sebagai gudang yang paling memenuhi kriteria sebuah gudang regional dikarenakan banyak sekali faktor lalu diputuskanlah penyusunan MOU dengan PMI dan MOU tersebut terhambat dikarenakan COVID kita sama-sama tahu KFI dan BNPB itu ujung tombak salah satu ujung tombak salah dua ujung tombak di dalam penanganan COVID sehingga prioritas mereka sangat intens akhirnya kami membahas MOU kemali dalam beberapa bulan terakhir dan saat ini pada tahap finalisasi dengan KFI harapannya ketika sudah final di awal tahun depan barang bantuan BNPB yang untuk regional hub sudah mulai dipraposisi ditempatkan di sana komponen tiga ada dua aspek penting yang pertama dari desain sistemnya sendiri bagaimana hub ini dirancang siapa saja boleh simpan barang seperti kita sama-sama tahu BNPB itu koordinator kalasterlogisi tentunya gudang ini adalah gudang bersama gudang kalau saya sebut gudang sejuta umat kurang lebih seperti siapa saja boleh simpan tapi ada aturannya tidak pula nanti hibah masyarakat pun masuk ke situ kita kan juga perlu memperkuat kapasitas BTPD di berbagai daerah jadi ada juga barang bantuan yang nanti langsung dialihkan ke BTPD namun barang-barang strategis dari mitra nasional ataupun provinsi regional lain sebagainya tentu sangat memungkinkan disimpan di sana nah ini akan disusun mekanismenya studi banding sudah dilakukan melibatkan banyak pihak berkunjung ke pusat logistik terpadu yang ada di Kuala Lumpur yaitu melihat gudang regional PBB dan gudang regional Palang Merah Internasional untuk nilai Asia-Pesifik jadi itu gudang regional sangat strategis bahkan beberapa negara menempatkan barang di sana pemerintah Australia kalau dikasih bantuan ke Filipina ke Depak kemana-mana dia tidak menerpangkan itu dari Kan Merah atau dari Sydney atau dari mana enggak dia sudah ada barang bantuan dia di banyak depot PBB depot PBB ada 52 ada di Panama Accra di Itali di Dubai di Spanyol dan juga di Kuala Lumpur nantinya mereka sudah mempraposisi barang bantuannya karena mereka selalu merespon secara skala besar di cara internasional dan banyak pemerintah negara lainnya nah studi banding itu tim pulang dengan banyak sekali pemikiran baru banyak PR besar ada hal-hal yang sangat penting sebetulnya tapi tidak bisa diterapkan karena regulasi aturan terkait aturan penggunaan anggaran akuntabilitas keuangan lain sebagainya misalnya proses pinjam meminjam barang standarisasi barang bantuan sudah dilakukan di MPB kalau di internasional standarisasi sudah banyak sekali sekarang stakeholder yang memakai standarisasi tersebut artinya misalnya ada bencana di Pasifik di salah satu negara Pasifik misalnya wahana visi Indonesia ingin mengirim barang bantuan tenda ke Pasifik begitu bencana terjadi tapi dia tidak punya barang tersebut di mana-mana dia tidak punya di hub regional tidak punya dia dengan mudah meminta depot PBB ini memfasilitasi koordinasi yang sangat cepat dengan pemilik barang bisa saja barang itu dimiliki oleh pemerintah Thailand barang tersebut tenda tapi pemerintah Thailand tidak berniat membantu pada saat itu atau dia berniat membantu tapi stopnya sangat banyak ini proses pinjam-meminjam barang ini menjadi sangat trend sekarang di hub-hub regional PBB yang ada di seluruh benua tersebut sehingga Depok PBB melakukan pengadaan terpadu sistem pengadaan yang sangat cepat dengan supplier raksasa dunia jadi barang-barang bantuan secara global itu bahkan ditempatkan di sana tanpa melakukan proses penempatan uang muka misalnya jadi supplier karena sudah tahu bencana terjadi seluruh dunia setiap sekian lama bencana besar maka dia sudah berani memproduksi gudang tenda yang besar-besar itu atau mobile storage unit menempatkan di sana dengan jumlah yang kuantiti yang sangat banyak tanpa harus KPO karena dia tahu barang pasti akan dipakai nah saking strategisnya permintaan yang dibangun jadi itu bukan hanya gudang ada banyak lagi barang-barang lain yang memang sudah pipeline-nya atau alur permintaan barangnya sudah sangat ter ini kemudian yang kedua tadi saya ingin jelaskan pembangunan sistem informasi di sini sudah ada sistem rancangan dari konsep warehouse management sistem sudah pernah kita kembangkan menggunakan unsur pakar dari beberapa negara WFP membawa konsultan namun itu sistem berbasis berbasis SAP tersebut tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk sementara kami kita memanfaatkan sistem informasi analog PB yang ada di MPB sistem tersebut butuh penyesuaian sistem tersebut harapannya bisa melacak barang pergerakan barang perpindahan barang dari satu hub ke hub lainnya berapa yang stok dari mitra kemudian mitra nanti dikasih akun juga bisa mematau persediaan mereka nah ini dua hal kemudian komponen empat pengubangan kapasitas baik organisasi maupun peruangan termasuk di dalamnya pelatihan bergenjang pelatihan bergenjang bisa saja bagaimana mengoperasikan port lift bagaimana mendirikan budang tenda dan urat bagaimana mendirikan set up satu kompleks dapur umum ataupun posko-keposkoan yang ada dapur umumnya di mana pengungsinya nah ini macam-macam lah pelatihan operasional administrasi budang transportasi distribusi bahkan sampai pada tingkat manajemen senior yaitu pengelolaan rantai pasok bulu dan ilir bagaimana proses pengadaan barang dari sumber-sumber dari manufaktur supplier besar masuk dari regional dikelola bagaimana proses invoicing dan lain sebagainya termasuk TOT pelatihan TOT kemudian ada juga drill dan simulasi ada dua hal penting di dalam ini yang paling pertama akan dilakukan training needs assessment dalam tahun ini oleh Pak Sipayung nantinya untuk melihat siapa saja di regional solusi yang punya ketertarikan untuk materi pelatihan logistik tingkatan apa teknis operasional strategis lain sebagainya beliau akan melakukan penempatan melihat nanti melihat nanti dari kemampuan dari pengalaman dan berbagai hal kriteria kemudian akan dilakukan setelah rangkaian pelatihan dilakukan secara intens maka nanti akan disusun di tahun depan disusun roster yang kita sebut roster tim penanggulangan bencana tim tanggap darurat untuk regional Sulawesi berdasarkan kompetensi tentunya nanti dari pelatihan akan muncul karena ada pre-test post-test akan muncul nanti siapa saja yang memang bisa semakin diasah semakin dipertajam di bagian gaji cepat logistik ini hanya logistik kita tidak mengomong aspek yang lain karena memang di situ fokusnya siapa yang sangat handal di bagian distribusi pengelolaan transportasi bagian perencanaan bagian yang terlibat mungkin di pengelolaan hub pergudangan inventarisasi lain sebagainya target peserta yang sangat menarik disini yang pertama tentunya petugas yang akan melola hub regional kepala gudang administrasi juru hitung dan lain sebagainya tentunya juga rekan-rekan sekalian yang ada di masing-masing provinsi nah ini kalau sudah dibentuk klaster nanti walaupun dia belum disahkan dan nanti anggota dari klaster akan menjadi target sasaran untuk ini karena sedikit banyak strategi BNPB ini ini kan meregionalisasi penanggulangan bencana rekan-rekan sekalian yang ada di regional Sulawesi akan menjadi perpanjangan tangan dari BNPB di dalam di dalam menjalankan operasi logistik ini ketika setelah di satu bencana skala besar peran serta dari Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh provinsi tentunya nanti di mana lokasi di tanah terjadi akan menjadi sangat penting di dalamnya pelibatan Bapak Ibu sekalian makanya keikut sertaan dari pentah Hilek Sulawesi ini menjadi hal yang sangat prinsip di dalam pembentukan sebuah hub regional terpadu pada saat ini memang nanti pembicaraan dengan Kementerian Pemberdayaan Kapur Negara nanti kalau bergabung bisa memperjelas itu pada tahap diskusi secara intens karena memang BNPB berencana membentuk organisasinya di sana organisasinya yang bisa dibentuk setingkat di atas UPD bisa jadi balai dengan ide yang sering dibicarakan adalah menempatkan pejabat SLA untuk menggunakan koordinasi dengan seluruh OPD yang ada di sana tentunya dengan sekedar juga hal terbun masih dalam pembicaraan dan harapannya nanti ketika memang moral terbunyum sudah dicabut sistem ini sudah terbangun dan mudah-mudahan proses tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah komponen lima ini hanya bisa dilakukan kalau budang regional sudah memiliki barang bantuannya sudah di praposisi sudah beroperasi BNPB mempertimbangkan penggunaan pihak ketiga untuk menjalankan gudang kenapa saya berbicara pihak ketiga bukan sendiri BNPB ini organisasi menangani koordinasi komando dan implementasi BNPB bermain secara sangat strategis perannya di penanggulangan bencana jadi makanya kalau kita lihat di gudang BGR yang gudang utama ataupun gudang BNPB pusat itu dikelola pihak ketiga BUMM misalnya nah ini gudang PMP bisa saja nanti pengelolaannya oleh PMP ataupun pihak mana tapi dan WFP berkomitmen menempatkan nanti tenaga ahlinya untuk saling melakukan hands-on training atau kerja praktik bersama selama durasi tiga hingga enam bulan supaya nanti tim manajemen gudang di sana dapat menjalankan institusi gudang dengan sangat baik yang menyesuaikan dengan SOP aturan yang sudah disusun dan regulasi dari BNPB mungkin ada suara yang sedikit menggembang Laura mungkin bisa di-mute mungkin ada yang bisa di-mute Maliki Agus di dalam BNPB dalam hal ini tentunya melakukan kendali dan pengawasan secara penuh sekalipun hal tersebut dikelola oleh pihak ketiga misalnya ataupun nanti kluster logistik di regional Sovisi Selatan semua otorisasi keluar masuknya barang harus seizin dari BNPB nanti di dalam SOP akan kita susun seperti itu apalagi ini kan barang yang disimpan bukan hanya barang BNPB banyak barang stakeholder lainnya tentunya nanti kemungkinan besar akan di sana dari progresis saya sebutkan tadi komponen satu memang sangat panjang prosesnya perjalan strategis untuk SOP dan SOP pengerahan dan simulasi sebagiannya akan dilakukan tahun depan untuk poin nomor empat dari komponen dua praposisi juga akan dilakukan di tahun depan nomor tiga dan empat dari komponen tiga sistem informasi dan pengujian di tahun depan harapannya komponen empat untuk nomor dua tiga dan empat sebagian besarnya dilakukan tahun depan latihan berkincang hanya akan dilakukan mungkin satu atau maksimal dua sesi saja karena sisa tahun ini juga sangat singkat komponen lima ini sepenuhnya sebenarnya di tahun depan bukan 2020 sepenuhnya di tahun depan operasi bersama dari rencana kerja kalau mau dilihat saya tidak akan baca secara detail yang biru-biru semua yang sudah dilakukan ada banyak yang tidak kita masukkan seperti ini ketemu dengan Pak Sekdam memberikan arahan segala macam di Februari tahun kemarin dan lain sebagian itu banyak yang tidak kita masukkan yang hijau-hijau yang target diselesaikan oleh tenaga ahli kami Pak Sipayu di dalam tahun ini jadi ini butuh konsultasi dan pelibatan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari regional Sulawesi secara intens jadi setelah lokal karya setelah webinar hari ini tentunya beliau akan secara maraton menghubungi Bapak Ibu sekalian mungkin saja melakukan FGD untuk membicarakan banyak hal untuk memfinalisasi pemetaan kapasitas sumber daya logistik konsep operasi logistik supaya rencana operasi logistik bisa diselesaikan dalam tahun ini harapannya yang orange ini baru dilakukan sekarang ya karena memang kita tidak bisa melakukannya di bulan Maret ini sosialisasi yang kita lakukan dan hari ini adalah hari terakhir dari sosialisasi selanjutnya kita sudah tidak mengadakan sesi sosialisasi lagi tapi lebih kepada masuk di dalam hal-hal elemen dari rencana operasi logistik tadi yang banyak sekali yang hitam-hitam ini yang belum dilakukan yang akan dilakukan sebagian besarnya di tahun depan mengingat kurang lebih seperti itu dari saya terima kasih banyak atas waktu kesempatannya jika ada pertanyaan saya persilahkan Mbak Laura untuk memfasilitasi sekian dari saya terima kasih baik Bapak Ibu mungkin Laura lagi ada masalah dengan sinyal tadi sudah kita dengarkan pengaparan bersama dari Pak Iksan tentang sosialisasi Sislok Palnas dan juga sudah menjelaskan komponen-komponen mulai dari komponen 1 sampai komponen 5 jika ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan momen ini kami persilahkan untuk 3 orang penanya kami persilahkan Bapak Ibu tadi saya lihat ada Ibu Ira Ibu Ira ada yang mau ditambahkan Bu dari paparan silahkan aja diskusi dulu Bu nanti saya pantau baik ya jadi telah hadir bersama kita Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan dari Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB beliau selaku penanggung jawab kegiatan pemodelan hub regional sistem logistik dan peralatan nasional di Sulawesi yang lokasinya sesuai dengan paparan Pak Iksan untuk wilayah Sulawesi ditempatkan di Provinsi atau di Makassar Sulawesi Selatan kita punya 3 menit sebenarnya dari waktu yang dialokasi tetapi tentunya kalau ada apa pertanyaan kita akan memberikan ekstra waktu karena memang kegiatan hari ini kita ingin sama-sama untuk memahami terkait kegiatan ini kegiatan siswa panas ini dan juga mudah-mudahan ketika kita semua sudah paham mengerti tentang kegiatan ini semua stakeholder atau pemanggung kepentingan dapat memberikan partisipasi aktifnya tentunya sesuai dengan mandat dan Bantu Foxy untuk mencapai tujuan pengembangan sistem Sislok Palnas di Sulawesi Selatan untuk regional Sulawesi jadi memang komponen satu komponen yang dijelaskan oleh dari ke dari lima komponen komponen satu merupakan komponen yang cukup panjang rangkaiannya membutuhkan waktu yang panjang koordinasi dan komunikasi selalu menjadi tantangan kita selalu menjadi apa ya suatu proses yang tidak pernah berhenti sehingga dengan melihat partisipasi aktif dari pemangku-pemangku kepentingan yang kami rasa akan sangat apa ya kontribusinya sangat diharapkan di Provinsi Gorontalo khususnya melihat jumlah peserta sangat kami sangat positif dengan kegiatan koordinasi ke depannya khusus untuk kegiatan sislog panas ini silahkan apakah ada yang ingin bertanya atau membagi pengalaman contohnya terkait kegiatan penanganan bencana yang sudah dilakukan dan bagaimana inisiatif ini inisiatif sislog panas ini akan berkontribusi ke dalam kegiatan penanganan kebencanaan di Provinsi Gorontalo kegiatan kebencanaan tidak saja terpaku atau terbatas pada tangkap darurat tetapi kita coba untuk memahami bahwa kesiap siagaan bencana ini merupakan suatu investasi yang sangat penting jadi semakin kita siap mudah-mudahan semakin kita dijauhi dari segala bentuk bencana oke dua detik lagi saya anggap tentunya kita akan kita akan menjalankan agenda dan ke apabila ada pertanyaan atau terkait khususnya terkait paparan yang disampaikan oleh Pak Iksan jangan sungkan-sungkan untuk kembali kepada topik sesi beliau untuk klarifikasi ataupun bertanya terkini 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 Terima kasih.